Intro Siswa-siswi SMA Negeri 5 Banjarmasin Sukses membawakan teater rakyat Mamanda Di pagelaran hasil karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila Di halaman SMA Negeri 5 Banjarmasin Mamanda merupakan seni teater tradisional suku Banjar Nang wajah ini hampir punah di makan zaman Maka sebagai generasi muda harus terus mengembangkan budaya Banjar Nang satu ini Siswa-siswi SMA Negeri 5 Banjarmasin Sukses membawakan teater rakyat Mamanda Di pagelaran hasil karya proyek pembuatan profil pelajar Pancasila P5 di halaman SMA Negeri 5 Banjarmasin Dan Sungai Jingah Banjarmasin Utara besokan Kamis 17 November 2022 Kepala SMA Negeri 5 Banjarmasin Mokhli Stakwin Weh Takuni Prima TV memadahkan Sebagai salah satu sekolah penggerak Nang telah menerapkan kurikulum merdeka SMA Negeri 5 ingin seluruh peserta didik Mengetahui pentingnya keadepan lokal Agar selalu diingat khususnya Budaya-budaya Banjar Nang mulai ditinggalkan Sehingga dalam kegiatan pagelaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini Peserta didik diminta menampilkan berbagai kegiatan Yang mengangkat kearifan lokal Salah satunya Mamanda Menurut Mughli Stakwin Mamanda merupakan seni teater tradisional suku Banjar Nang wayah ini hampir punah di makan jaman Maka sebagai generasi muda harus terus mengembangkan budaya Banjar Nang satu ini Dalam kurikulum merdeka ini Sekolah bisa pula mengembangkan potensi kearifan lokal Wan budaya-budaya daerah lainnya Nang kaya permainan tradisional balogo Tarian adat daerah Serta ekstra prakarya oleh peserta didik Dengan menghidangkan berbagai makanan maupun wadaya khas Banjar Nah disinilah keunggulan kurikulum merdeka Bahwa kurikulum merdeka itu memberikan kemerdekaan Kepada sekolah Untuk mengeksplor Mengeksplor potensi-potensi daerah Lewat salah satu tema kearifan lokal Dan ini juga kan ada pembelajaran kurikuler Yang istilahnya dengan P5 Proyek Penguatan Proyek Pelajar Pancasila Nah dalam mengambil tema kearifan lokal itu lah Kami gali Budaya-budaya pelajar Budaya-budaya di Kelimanta Selatan Yang setelah kita gali ternyata dimunculkan Nah tadi sudah ditampilkan Termasuk tadi Ketua BPNP Tadek menampilkan memanda Ini asli Seni dari Kelimanta Selatan Dan betul Hampir punah Nah inilah saya katakan salah satu Keuntungan nilai depositif Dengan kurikulum merdeka ini Kita kembali Mengingatkan kembali Bahwa banyak loh Budaya-budaya daerah yang bisa kita gali Sementara itu Kepala Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan Kalimantan Selatan Yudi Haryanto Sangat mengapresiasi Dengan berbagai penampilan Peserta didik SMA Negeri 5 Dalam pagelaran proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila ini Yudi Haryanto berharap Kedepannya kadahannya memanda Yang ditampilkan Namun kearifan lokal lainnya Jadi hari ini Kita menyaksikan sendiri Bagaimana Magelara namanya Penguatan Proyek Profil Pelajar Pancasila Yang mana dari 6 karakter siswa Itu diambil 2 tema Yang pertama adalah tema Kearifan lokal Yang kedua Suara demokrasi Saya kira dari kearifan lokal Itu yang mengangkat beberapa tema Tari-tarian permainan Terakhir sunam Tidak ada drama kolosal Mamanda Sudah sangat luar biasa Kami mengapresiasi Karena semuanya menggunakan bahasa daerah Dan itu tidak semua bisa Tidak semua mampu mengangkat hal itu Jadi mengangkat sesuatu yang Hampir jarang sekali kita temui Apalagi di kajar Saya kira juga Sudah sangat mencerminkan Apa yang diharapkan Dari penguatan prosik pelajar Pancasila Terutama terkait dengan tema Kali-Kalifan lokal